Desain interior Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara di Kalimantan Timur sudah disetujui Presiden Jokowi. Desain interior tersebut digarap interior desainer Rudi Dodo. Salah satu karya desain interior Rudi bisa Anda lihat di Kempinski Apurva, Bali, yang merupakan tempat berlangsungnya KTTIG 20 diketahui, pembangunan Istana Presiden dan Kantor Presiden di IKN Nusantara di target rampung Agustus tahun 2024. Terbaru, Presiden Jokowi Dodo telah menyetujui rancangan desain interior bangunan Istana Presiden di Ibu Kota Nusantara. Persetujuan tersebut didapatkan usai tim perencana Kantor Presiden dan Istana Presiden di IKN bertemu dengan Presiden Jokowi untuk menjelaskan desain final interior kedua bangunan tersebut pada selasa 12 Desember 2023. Alhamdulillah hampir 2 jam dari pukul 15 WIB tadi sampai sekarang untuk interior desain istana sudah disetujui beliau dan ditanda tangani beliau. Sehingga kami bisa kerja untuk pelaksanaannya, ungkap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat POPR Basuki Hadimul Jono dalam keterangan persusai bertemu dengan Presiden. Sementara, untuk desain interior bangunan kantor Presiden di IKN masih ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Namun untuk kantor-kantor Presiden RIT, ada beberapa catatan yang perlu segera saya perbaiki. Nanti kami dengan Pak Menteri Sekretaris Negara Mensesnet untuk memfinalkan. Jelas Basuki, ia juga melaporkan bahwa hingga saat ini perkembangan tahap pertama pembangunan IKN telah selesai sebanyak 61,2 persen. Bahkan pemerintah memasang target seluruh pembangunan tahap pertama akan rampung pada Juni atau Juli tahun 2024. Insya Allah masih bisa kita selesaikan, termasuk untuk istana dan kantor Presiden, kata Basuki. Menurut Menteri Basuki, pembahasan mengenai desain interior yang diusulkan berlangsung cukup lama karena membicarakan banyak hal secara detail, ini kan detail banget, interior itu kan rasa. Ada empat arsitek, pendapatnya mesti lima, jadi materinya banyak sekali, jadi detail betul. Sampai kursinya dilaporkan, ada 130 halaman, tandasnya, sedangkan untuk biaya desain interior, Basuki belum bersedia menyebut angka, karena RAB-nya masih dalam proses penghitungan, secara detail Pak Dodo adalah desainer interiornya. Kuratornya Pak Ridwan Kamil, yang memang sudah ditugasi Bapak Presiden, untuk membantu kami mengkurasi desain-desain semua di IKN, kata Basuki. Dia menambahkan, untuk interior istana kepresidenan di IKN nantinya, akan menggunakan material dari produk lokal. Di antaranya lantai yang dibuat di Yogyakarta, lalu ukiran tembaga dari Boyolali, untuk ukiran lampu istana, ukiran kayu dari Jepara, dan handel pintu dari tembaga yang dibuat di Cepogo, Boyolali. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.